Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Dialog Juhur 5 di Istiqlal Yang berlangsung pada hari Minggu atau Ahad 29 September 2024 Berdepatan dengan 25 Dari awal Disampaikan oleh Ustaz Dr. Neshaji Hasan R. Sinaga Yang kesempatan ini Akan mengkaji tafsir Al-Maruhi Sementara Ayat yang dibahas adalah Surah Al-Baqarah Ayat 6 Sampai dengan 7 Karena kita ikuti bersama-sama Kajian ini Mudah-mudahan ilmunya Membawakan tetap pada kita semua Dan kita bisa Melaksanakan dengan sebaik-baiknya Yang sama-sama kita hormati Imam Besar Masjid Istiqlal Bapak Profesor Dr. K. Haji Nasruddin Umar M.A Para asatid Para alim ulama Bapak khusus guru kita Mukarram Baru Hanades K. Haji Hasanuddin Sinaga M.A Jamaah Masjid Istiqlal Yang dimulakan Allah SWT Serta pemirsa Kanal Youtube Masjid Istiqlal Dimanapun Anda berada Alhamdulillah Alhamdulillah pada siang hari ini Ahad 29 September 2024 Miladiah Bertepatan dengan 25 Robiul Awal 1446 Hijriah Kita Telah menaikkan Solat Zuhur Berjamaah Dan akan melanjutkan Kegiatan kita Yaitu dengan Kajian Dialog Zuhur Dengan narasumber kita Amkarom Dr. Handes K. Haji Hasanuddin Sinaga M.A Memangku kajian Tafsir Al-Marogi Barangan Syekh Ahmad Mustafa bin Muhammad bin Abdul Mun'im Al-Marogi Beg Dan pada kesempatan kali ini Akan melanjutkan pembahasan Yaitu Tafsir Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 6 sampai dengan 7 Dan ayat ini berkaitan dengan Orang-orang yang kafir Dan bagaimana mereka menutup Hati pendengaran Dan penglihatan mereka Nanti akan dibahas lebih jauh oleh guru kita Mudah-mudahan Apa yang akan disampaikan Menggugah kita Untuk lebih memahami Tentu membaca Memahami dan mengamalkan Kitab suci Al-Quran Yang sama-sama kita cintai Untuk itu Mari kita buka Kajian kita dengan Niatan I'tikaf Dan Tolabul Ilmi Mari kita membaca Umil Quran Kepada guru kita Muqarram Dr. Handeski Haji Hasanuddin Siangga MA Waktu dan kesempatan kami Persilahkan dengan Segala hormat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alameen Wa salatu wa salamu ala Ashraf al-anbiya wal-murusaleen Sayyirina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Rabbi shrahli صadri Wa yassirli amri Wa ahlul auqadatan min lisani Yafqahu qawli Rabbi a'udhbika min hamazat Al-shayatin wa a'udhbika Rabbi ayyya Duhun Ashir al-muslimin Jamaah Salat zuhur Masjid Istiqlal Yang dimuliakan Dirahmati Dan dikasih sayangi Allah Bersyukur kita kepada Allah Dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alameen Bersolawat kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dan sama-sama mengucapkan Allahumma salli wa sallim Wa barika ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi sayyidina muhammadin Kita lanjutkan Pembacaan kitab Tafsir al-Maraghi Tangan syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi Surah al-Baqarah Ayat ke-6 dan ke-7 Penjelasan ayat ke-6 dan ke-7 Yang bunyinya Innal-lazina kafaru Sawa'un alaihim Anzaratahum Amlam tunzirhum La yu'minun Sesungguhnya orang-orang kafir itu Sama saja bagi mereka Diberi peringatan Atau tidak diberi peringatan La yu'minun Mereka tetap saja tidak beriman Allah telah mengunci Mati hati mereka Dan Menutup Pendengaran mereka Dan Di depan mata mereka Ada penghalang Ada hijab Sehingga mereka tidak bisa lagi Melihat kebenaran Walahum ma'adzabun azim Dan bagi mereka lah Azab yang sangat pedih Ayat ke-6 dan ke-7 ini Adalah kelompok ke-2 Kelompok pertama Ayat 1 sampai 5 Itu kelompok orang-orang bertakwa Ayat ke-6 dan ke-7 Menceritakan kelompok ke-2 Orang kafir Al-idah Penjelasannya Al-muradu bil-lazina kafaruhuna Man alim Allah Annal kufra Qad rasakha Fii kulubihim Hatta asbahu Ghyira musta'addina Lili iman Lijuhudihim Bin nabi Sallallahu alaihi wa sallam Fabi ma jaa Abihi Ba'da an Falagat hum Risalatuhu Falaghan Sahihan Wa aradat Alayhim Ud-dalailu Ala s-sihatihah Lin-nadari Wal-bahfi Fa'a'radu Anha Aina Dan Was-tihza'an Yang dimaksud Orang-orang kafir Di ayat ini Yaitu Mereka yang sebenarnya Tahu Dan kenal Allah Akan tetapi Kekufuran itu Ya Telah Lekat Lengket Di dalam hati mereka Sehingga mereka Tidak Menyiapkan lagi Di hatinya itu Ruang untuk beriman Karena hatinya itu sudah Penuh dan lengket Diisi oleh Kekafiran Bijuhudihim bin Nabi Kenapa mereka Sampai begitu Karena Mereka Tidak Percaya Dengan Nabi SAW Dan dengan Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW Jadi mereka Tidak percaya Terhadap Nabi Dan tidak percaya Terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Yaitu berupa Al-Quran Padahal Sudah jelas Risalah Ajaran Nabi itu Sangat jelas Sangat Sahih Sangat Terang Benderang Dan telah Sampai Di hadapan Mereka Bukti-bukti Atas kebenaran Nabi SAW Ya Baik Secara Logika Ya Analisis Maupun Secara Kasat Mata Dengan Pandangan Mereka Sendiri Dengan Logika Sendiri Sudah jelas Sebenarnya Bahwa Kebenaran Nabi SAW Itu Tapi Mereka Tetap Tetap Menentang Dan Tetap Saja Mengolok Olok Sahabat Buku Frihim Dan Yang Menyebabkan Kekafiran Mereka Itu Pertama Boleh Jadi Karena Sikap Keras Kepala Ya Atau Penentangan Jadi Ada Orang Yang Sudah Tahu Kebenaran Tapi Memang Dasar Keras Kepala Yang Tidak Terima Juga Ya Kan Nah Yang Termasuk Kedalam Kelompok Ini Adalah Kolongan Ini Adalah Kelompok Dari Orang Orang Mushrik Dan Juga Dari Orang Orang Yahudi Pada Zaman Nabi Sallallahu Sallam Contohnya Seperti Abu Lahab Abu Jahal Walid Bin Mukhirah Dan Dari Kalangan Pemuka Pemuka Yahudi Ya Jadi Kafir Disini Bisa Jadi Orang Mushrik Bisa Jadi Orang Yahudi Yang Mereka Sudah Terima Kebenaran Sudah Tahu Kebenaran Tapi Karena Ada Perasaan Apa Namanya Penentangan Ya Walaupun Sudah Jelas Risalah Nabi Sallallahu Sallam Itu Kebenarannya Mereka Tetap Kafir Tidak Benerima Ya Yang Kedua Ada Yang Kedua Kelompok Yang Enggan Gak Mau Tahu Masa Bodoh Ya Dan Juga Sombong Ya Jadi Gak Peduli Gak Mau Tahu Ya Atas Apa Yang Dibawa Nabi Sallallahu Sallallahu Wal Wal Mu'ariduna Anil Haqq Yujaduna Fi Kulli Zaman Wa Makan Dan Kelompok Yang Seperti Ini Yang Gak Mau Tahu Atau Orang Yang Sombong Ya Tidak Mau Mencari Kebenaran Itu Ada Di Setiap Zaman Apabila Di Sekeliling Mereka Ya Disampaikan Kebenaran Kebenaran Mereka Memalingkan Muka Ya Di Apa Namanya Itu Juek Law Waw Ru'usah Buang Buang Muka Ya Dan Sombong Apa Itu Agama Itu Apa Itu Muhammad Itu Dan Mereka Berpaling Sesungguhnya Binatang Melata Makhluk Melata Di Muka Bumi Ini Yang Paling Buruk Kata Allah Adalah Orang Yang Apa Namanya Buta Tuli Dan Tidak Menggunakan Akalnya Sekiranya Allah Menginginkan Kebaikan Kepada Mereka Dan Mereka Bisa Mendengar Sekiranya Mereka Mendengar Tetap Saja Mereka Akan Berpaling Jadi Ini Ayat Al-Quran Di Dalam Surah Al-Anfal Jadi Allah Mengibaratkan Orang Orang Yang Enggan Menerima Kebenaran Itu Seperti Seburuk Buruk Makhluk Di Muka Bumi Yang Melata Jadi Seburuk Buruk Binatang Yang Melata Di Muka Bumi Adalah Orang Yang Punya Pendengaran Punya Penglihatan Tapi Tidak Menggunakan Pendengarannya Sama Saja Dia Seperti Orang Buta Dan Tuli Sekiranya Disampaikan Kebenaran Tetap Saja Mereka Itu Berpaling Sama Saja Bagi Mereka Diberi Peringatan Atau Tidak Diberi Peringatan Nah Inilah Bedanya Orang Beriman Dengan Orang Tidak Beriman Kalau Kalau Di Dalam Surah Az-Zariyat Allah Berfirman Berilah Peringatan Sesungguhnya Peringatan Itu Bermanfaat Bagi Orang Orang Beriman Jadi Bedanya Orang Beriman Sama Yang Beriman Kalau Orang Beriman Itu Dikasih Nasihat Nasihat Itu Berguna Bagi Dia Tapi Kalau Orang Beriman Mau Dikasih Nasihat Bagaimanapun Gak Ngefek Gak Gak Ada Pengaruh Sawa'un Aleyhim Sama Aja Mau Dikasih Peringatan Gak Dikasih Peringatan Sawa'un Kata-kata Sawa'un Di Sini Dalam Ayat Ini Ismun Adalah Isim Atau Nama Di Makna Mustawin Artinya Sama Sama Saja Dikasih Peringatan Gak Beriman Gak Dikasih Peringatan Gak Beriman Juga Seperti Ada Firman Allah Di Dalam Surah Ali Imran Disitu Ada Kata-kata Sawa Jadi Sawa Itu Artinya Sama Saja Inzaru Ikhbarun Bishai'in Ma'at Takhawuf Takhawufi Bima Yatarattabu Ala Fi'lihi Inkana Mazmuman Ataarkihi Inkana Mahmudan Inzar Peringatan Disini Adalah Berita Yang Disampaikan Kepada Mereka Itu Sebenarnya Semacam Peringatan Atau Ancaman Di Dalam Al-Quran Itu Kan Ada Yang Ancaman Tapi Ada Juga Yang Yang Apa Namanya N